Tak hanya Ibturudiana yang diminta jujur, warga dan keluarga narapidana kasus Vina juga meminta Ketua RT Pasren memberikan pernyataan soal kesaksiannya 8 tahun silam. Warga menuding Ketua RT Pasren tidak jujur dengan menyebut narapidana tidak berada di rumahnya saat malam pembunuhan Vina dan Eki. Padahal saat itu 5 narapidana berada di rumahnya bersama anaknya. Sementara warga menyebut terakhir kali melihat Ketua RT Pasren 8 tahun silam saat ia menjadi saksi yang dihadirkan Polri dalam proses rekonstruksi lima narapidana. Tidak ada di sini atau sudah bisa ditemui? Dia pindah atau bagaimana? Aku kurang tahu kalau pindah-pindahnya sih. Tapi video yang tadi itu, foto yang tadi itu foto Pak Pasren? Foto Pak Pasren? Betul. Pertama itu Pak Pasren. Yang pada saat itu ikut malam bermalam sama lima terpidana? Ya, ikut kumpul sama terpidana yang duduk di rumah Pak Pasren yang kosong. Jadi sebetulnya mereka tahu ya bahwa mereka ada di dalam itu sebetulnya? Kemarin Kartini, ibu Peggy tak kuasa menahan tangis saat mendapat dukungan doa dari warga untuk Peggy dan lima narapidana. Kartini masih berharap anaknya bebas dari tuduhan sebagai otak pembunuhan Vina dan Eki. Saat ini Peggy Setiawan tersangka kasus pembunuhan Vina masih memperjuangkan nasibnya melalui sidang pra-peradilan. Tim Liputan Kompas TV Tersangka qualifications